Saudara Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada pembukaan ID Byte 2017 di Hotel Ridge Carlton mengatakan tantangan untuk memasarkan produk dan jasa di media internet adalah dengan membuat produk dan jasa yang mengandung ciri khas lokal. Presiden menyebutkan bagi teknoprener sudah selayaknya dapat memanfaatkan raksasa media dari dalam pemasaran produk atau jasa. Bukan sebaliknya, karena akan menghabiskan energi dan biaya. Pada pidatonya Presiden menyebutkan saat ini masyarakat hidup di dunia keterbukaan dan persaingan. Dengan dunia internet, sesuatu yang jauh menjadi lebih dekat dan 100 kali lebih terbuka. Presiden menyebutkan meskipun raksasa-raksasa internet seperti Alibaba, PayPal, Google produk jasa dan lokal Indonesia masih memiliki peluang untuk bersaing di dunia global. Setidaknya ada dua cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan startup yakni dengan menampilkan produk atau jasa yang memiliki kekhasan tertentu. Selain itu juga dengan memberikan sentuhan lokal kepada pemain-pemain besar seperti Lazada, Tokopedia dan Google. Menurut Presiden saat ini kekuatan produk Indonesia adalah di konten lokal. Sementara itu Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menyebutkan pemerintah menargetkan pada tahun 2020 volume perdagangan di dunia digital sebanyak 130 miliar rupiah, salah satunya dengan membuat peta jalan digital. Internet memang tidak, internet memang membuat jarak menjadi tidak berarti, namun itu bukan berarti bahwa lokasi menjadi tidak penting. Lokasi atau ciri khas lokal itu masih sangat berarti dan sangat berperan. Orang Amerika tidak pernah akan mengerti artinya besok. Seperti kita mengerti besok. Orang Tiongkok tidak pernah akan mengerti bahap per. Seperti kita mengerti bahap per. Dan berapapun moda seorang Google, berapapun moda seorang Amazon, mereka tidak pernah akan sedekat dan tidak pernah akan se-akrab dengan orang kita seperti kita sendiri. Tidak akan. Sedangkan Direktur Utama yang juga pendiri Bubu.com sebagai pihak penelenggara ID Byte 2017 mengakui adanya perubahan pola transaksi di kalangan muda dan dewasa. Dan ID Byte merupakan ajang untuk bertukar pikiran bagi para teknoprener untuk memajukan perusahaan startup.